Kami sekarang sudah bersama Sekjen Partai Golkar, Idrus Markam. Bang, terima kasih sudah hadir di bedah politik. Golkar! Terus menerus di dua besar, pernah di menang pemilu. Ini spesialisasinya memang... Dua besar? Ya, baiklah. Kita lihat ya faktanya, Mbak Nunung. Tahun 1999 kita nomor dua, PDP nomor satu. 2004, Golkar nomor satu. Ya kan? 2009, Golkar lagi nomor dua. Jadi kalau ada empatnya itu biasanya Golkar nomor satu. Jadi 2014, Golkar nomor satu lagi mestinya. Walaupun di banyak survei, peringkat kedua. Jadi, runner-up lagi gitu. Saya kira begini, kalau kita bicara tentang survei ya Mbak Nunung, ya kita juga melakukan survei sendiri, internal. Dan kita nomor satu. Kita melakukan survei di 77 Dapil dengan responden 32 ribu. Dan lembaga survei yang kita kerjasama itu ada empat, berbeda-beda. Dan hasilnya adalah Partai Golkar nomor satu. Banyak pihak memang mengakui bahwa Golkar ini partai yang besar dan cukup solid di dalam. Artinya mengatasi banyak masalah dengan tidak terlalu banyak masalah gitu. Artinya partainya tetap bertahan di dua besar begitu. Persoalannya begini Mbak Nunung. Karena Partai Golkar ini partai besar dan partai yang punya pengalaman dan kekuatannya ada pada sistem. Ada pada sistem. Sistem itu yang bicara. Jadi boleh saja di dalam berbeda pandangan, mengejampaikan aspirasi, wacana, macam-macam. Tetapi begitu sistem diterapkan dan mengambil keputusan, maka mau tidak mau seluruh keluarga besar Partai Golkar harus ikut. Itu yang membuat Golkar tetap bertahan. Tidak bertahan, tidak tergantung pada figur-figur. Tetapi sistem yang kuat didukung ke pemimpinan yang kuat. Salah satu hal yang kemudian menjadi pandangan banyak orang adalah ketika sistemnya kuat, figurnya tidak tampak sangat menonjol. Tidak, saya kira tidak. Sistem yang kuat itu, yang efektif itu hanya bisa berjalan apabila dilaksanakan oleh pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat? Ya, dan karena itu Golkar hari ini seperti itu. Sehingga apapun di dalam, ada dinamika-dinamika internal yang muncul, itu dapat kita atasi. Kenapa? Karena sistem berjalan efektif dikendalikan oleh kepemimpinan yang kuat. Bang, ini terkait dengan kemudian ketika di survei calon presiden, Golkar tidak cukup tangguh untuk menandudukan Pak Ical di posisi pertama. Di survei ya? Ya, jadi saya kira juga begini Mbak Nunung, kami juga punya lagi-lagi, kami punya survei tetap. Ya. Dan itu secara rutin kita lakukan. Jadi survei di dalam Golkar sendiri bagaimana? 77, Dapil, dan kita ikutkan itu. Ya memang, apa namanya, dari hasil survei yang kita lakukan itu, kita jujur saja Pak, ARB nomor 2 setelah Jokowi. Tetapi, jaraknya tidak terlalu jauh lagi. Jauh-jauh sebelumnya dulu itu kan Jokowi 40, sekian ini, lalu ARB baru di tataran 10, sekarang ini ARB sudah 20, Jokowi malah turun ke 30-an. Kita lihat seperti itu. Sehingga kami punya keyakinan berdasarkan pada fakta-fakta itu dan gerakan politik yang kita lakukan di lapangan, bahwa pelan-pelan tapi pasti pada gililannya nanti pertarungan real, ARB akan mencapai puncak. Bang, sesudah sekian kali gagal mendudukkan presiden ketika menang pemilu sekalipun, tahun ini memang Golkar berpikir akan bisa mendudukkan Pak Ical? Bukan berpikir saja, tetapi berjuang. Kalau berpikir tidak ditindaklanjuti dengan perjuangan politik, jelas dong. Kita akan melakukan langkah politik didasarkan pada perhitungan. Apa yang kemudian mau dilakukan? Yang kita lakukan sudah parti sejak dari awal, ya kita sejak dari awal berdasarkan analisis kami bahwa bangsa ini tidak maju-maju, kenapa? Karena memang kita di dalam memposisikan partai ini belum diposisikan sebagai alat perjuangan, sebuah ide dan gagasan. Ini dulu memang kita harus konstruksi dari bawah dulu. Lalu kemudian di situ kita mencoba menetapkan yang namanya landasan konseptual. Suara Golkar, suara rakyat, The Party of Paides, kemudian membangun Indonesia dari desa. Bahwa visi negara kesejahteraan ini menjadi instrumen politik kita untuk meyakinkan kepada rakyat, inilah konsep-konsep yang akan dilaksanakan Partai Golkar, dibawa kemimpinan ARB ke depan, dan memberikan keyakinan. Itu diyakini akan mampu menaikkan elektabilitas Pak ARB? Kita punya keyakinan. Keyakinannya kenapa? Kalau rakyat semakin tercerahkan, rakyat semakin berpikir jauh ke depan, kami punya keyakinan akan menentukan pilihannya pada Golkar dan ARB. Karena kita sudah siap konsepnya jelas. Konsep dari Golkar sudah jelas, kemudian sedang terpikir nggak kalau berjalan sendiri untuk mencapreskan Pak Ical? Sama sekali tidak. Kita harus berpikir, realistis Mbak Nunung ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk. Karena itu, bangsa ini harus dikelola secara bersama-sama. Apabila ada kelompok tertentu di negeri ini yang berpikir untuk memimpin bangsa sendiri, maka awal daripada kehancuran bangsa ke depan. Karena itu, Partai Golkar setelah melihat nanti bagaimana Pilek ini, Pilek ini apapun posisi, nomor satu pun. Kalau seandainya, nomor satu Partai Golkar tetap berkoalisi. Nomor dua tetap berkoalisi. Karena bagi Partai Golkar, koalisi adalah merupakan sebuah tuntutan, adalah sebuah kebutuhan, adalah sebuah keniscayaan. Berapapun angka kemenangan. Berapapun angka kemenangan kita. Menang mau 30% tetap berkoalisi. Karena itu tuntutan, itu sebuah keniscayaan. Dan itulah pandangan politik Partai Golkar sebagai partai pluralis. Buat bangsa ini. Kalau Partai Golkar menang, menjadi presiden mengajak yang lain. Kita mari kita sama-sama mengelola bangsa ini. Ini adalah bangsa kita, kita punya tanggung jawab yang sama. Kalau koalisi ini. Menang berapapun tetap akan koalisi. Ya pasti itu. Karena itu prinsip, Partai Golkar adalah partai pluralis. Itu ciri karakternya. Dan itu wajah Partai Golkar. Jadi, harus itu. Jadi, koalisi itu sudah akan kemudian dijajaki sesudah pemilihan legislatif? Atau sekarang sudah mulai dijajaki? Partai Golkar hubungan politiknya cair. Komunikasi dengan siapa saja. Saya real saja, saya ingin sampaikan. Kita berkoalisi. Sekarang ini kita koalisi dengan pemerintah SBI. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita melakukan komunikasi dengan yang lain. Kenapa? Karena itu tadi. Prinsip dasar itu tadi. Jadi, koalisi nanti yang akan dibentuk juga begitu. Jadi, tidak mengharapkan kemudian partai yang berkoalisi dengan Golkar akan serta-merta mendukung terus. Karena itu ada perdebatan konseptual. Partai Golkar sudah berkeyakinan bahwa bangsa ini hanya bisa produktif apabila instrumen politik kita yang dikedepankan itu adalah ide dan gagasan. Kalau ide dan gagasan berarti ada proses perdebatan konseptual. Bukan hanya sekedar proses negosiasi, proses barter politik. Kalau proses negosiasi dan proses barter politik tidak diobah menjadi perdebatan konseptual, bangsa ini tidak akan maju. Mbak Nunung, bangsa Indonesia ini hanya bisa produktif apabila mengedepankan program sebagai instrumen dan prosesnya perdebatan konseptual. Itu yang diwacanakan Golkar. Dan itu diperjuangkan Golkar. Kalau boleh kemudian kita lanjutkan, sudah bicara dengan partai mana saja? Semua kita komunikasi. Tadi baru saya bicara dengan Mas Cahil. Ini sama-sama di luar, ini saya bicara, kita bicara bagaimana ke depan. Ini kita memiliki visi. Wah ini sama. Perlu ada perdebatan konseptual. Kita merobah intrik-intrik, kita merobah fitna-fitna. Kalau kita berpolitik dengan mengedepankan fitna, intrik, yang ada adalah kehancuran bangsa ke depan. Begini, kalau menjadi partai pemenang, artinya kemudian nomor satu di Pilek dan kemudian maju ke Pilpres dan kemudian unggul Pak ARB gitu kan menjadi presiden, that's okay, Golkar memerintah. Tapi bagaimana kemudian kalau menjadi nomor satu atau nomor dua di pemilihan legislatif tetapi tidak berhasil memajukan Pak Ical menjadi presiden? Semuanya nanti kan kita lihat, sebab ini kan perlu, langkah-langkah politik. Dan saya kira di dalam demokrasi itu kan tetap ada koalisi pemerintahan dan ada oposisi. Dan bagi Golkar semua terbuka untuk itu. Dan adalah tidak benar kalau ada mengatakan bahwa harus di pemerintahan juga tidak seperti itu. Artinya begini, apakah Golkar sedang bersiap untuk menjadi oposisi juga? Tidak, bersiap memerintah dan yakin akan menang. Tapi belum pernah soalnya Golkar menjadi oposisi begitu. Bukan, jadi kita pernah ya, kita ada penyeimbang istilahnya apa dan lain-lain semuanya, kemudian terjadi dinamika politik internal, waktu itu akhirnya kan JK menjadi ketua umumnya. Jadi saya kira Partai Golkar adalah partai yang punya pengalaman, partai besar dengan konsisten mengedepankan pikiran, gagasan, dengan komitmen kebangsaan yang tinggi, dan ideologinya identik dengan ideologi bangsa, posisi apapun Partai Golkar siap untuk berperan di negeri ini. Tetapi, khusus untuk tahun 2014 ini, Partai Golkar dengan langkah-langkah politik yang dilakukan, dengan persiapan konsep yang ada, dan komitmen-komitmen yang ada, kerja-kerja politik, kita menang. Tidak boleh berhenti berjuang sampai kelas menis ya? Tidak bisa. Dan keyakinan kita itu. Oke. Iji tihat politik ini, Mbak Nuna. Kalau tidak yakin bagaimana mau berjuang begitu kan? Tidak bisa. Itu modal dasar. Keyakinan menang. Diikuti kerja keras, langkah-langkah, karya-kekaryaan, amal saleh untuk kepentingan rakyat. Karena yang kemudian dilihat oleh masyarakat adalah, PDI perjuangan pernah tidak ada sama sekali di dalam pemerintahan. Dan Golkar belum pernah tidak ada sama sekali di dalam pemerintahan. Itu saja. Apakah kemungkinannya pada tahun 2014, kalau kondisinya, di DPR sudah pasti karena posisinya kan cukup besar di berbagai survei. Tetapi di pemerintahan, mungkin tidak Golkar tidak ikut dalam pemerintahan. Saya katakan begini ya, karena Partai Golkar tidak mau berandai-andai. Kita ingin menang 2014. Jadi karena kita ingin menang, ingin 2014, maka jangan lagi berandai menjadi partai yang kalah. Salah hal tentang Pak JK. Sekarang ini kan cawapresnya Pak Ical, ARB. Kemudian Pak JK itu juga disebut-sebut sebagai salah satu kader Golkar, yang kemudian disebut-sebut sebagai dalam survei sekali lagi ya, untuk kandidat cawapres cukup banyak. Dan cukup menarik. Dibahas tidak di dalam Golkar? Bagi Partai Golkar, yang saya katakan tadi itu bahwa kekuatannya ada pada sistem yang efektif. Karena itu, keputusan-keputusan yang diambil oleh Partai Golkar secara demokratis, berdasarkan aturan yang diatur di dalam ADART, dan juga diperkuat oleh hasil-hasil survei di dalam Rapimnas ketiga yang lalu, dan kebetulan saya ketua steering komitenya, sudah menetapkan ARB calon presiden. Dan bicara wapres. Ya, wapres sekarang ini, Pak ARB itu juga diberikan mandat. Kita ingin sukses kepemimpinan. Karena itu bagaimanapun, cawapres yang ditentukan nanti ARB, saya punya keyakinan adalah orang yang memiliki kompetensi, profesionalitas. Karena kita di Golkar, kalau beda antara pemenangan dengan kepemimpinan itu mestinya satu kesatuan. Pemenangan mungkin lebih banyak ditentukan oleh elektabilitas, populis. Tetapi ketika memimpin, di situ adalah profesionalitas yang harus ditunjukkan. Karena ARB memilih cawapresnya nanti pasti itu. Punya kontribusi dalam pemilihan, dan punya kontribusi di dalam kepemimpinan. Karena itu, di sini adalah profesionalitas, kompetensi, kemampuan, integritas. Di sini tentu adalah popularitas. Masih sangat air kalau gitu, Bang. Masih banyak pilihan, artinya masih terbuka oleh... Ya, memang terbuka sekarang. Dan karena itu, ARB sudah mengatakan bahwa akan ditentukan setelah pilih dilakukan. Dan pada waktu itu juga peta politik sudah kelihatan sekali, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada besar kemungkinan itu diberikan kepada partai yang lain? Semua terbuka. Partai koalisi. Terbuka, terbuka semua. Karena juga faktanya di dalam pemilihan presiden, itu kadang-kadang susah. Bagaimana kemudian kalau Pak JK dipinang oleh partai yang lain? Bagi kita partai Golkar, sudah ditentukan ARB. Silahkan itu. Bukan, ini untuk Cahalon Wakil Presiden? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah? Ya, tidak ada masalah. Karena sudah pernah terjadi presidennya. Tidak ada masalah. Dan meskipun demikian, kami punya keyakinan bahwa JK adalah mantan ketua umum, tidak mungkin mengambil langkah yang merugikan Golkar. Oke, mengerti. Jadi artinya, kalaupun kemudian Tos sudah pernah menjadi wakilnya SBY pada saat itu, dan baik-baik saja, dan tidak keluar dari Golkar. Saya kira ada masalah semua. Dari statement Pak. Kita serahkan kepada rakyat semuanya, rakyat yang akan menentukan pilihan, dan pilihan rakyat itu adalah momentum menentukan masa depan bangsa. Artinya itu juga cukup menguntungkan buat Golkar? Saya kira tidak. Bukan masalah menguntungkan dan tidak menguntungkan di sini. Kita hanya berpikir bagaimana sistem efektif di partai Golkar yang sudah mengambil keputusan, itu kita perjuangkan secara formal. Begini Bang, kalau kemudian JK dipindang oleh partai lain yang tidak keluar dari partai Golkar. Silahkan saja kan. Kita tidak pernah membatasi, dan ARB juga sudah mengatakan, silahkan saja. Tetapi pemilih partai Golkar akan bisa terpecah. Kita punya keyakinan, partai Golkar itu akan menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untuk masa depan partai dan bangsa. Bang, jadi yakin menjadi nomor satu? Loh, kita tidak melakukan langkah politik kalau tidak yakin. Ya, kemudian yakin. Dan ini coba, 2004 Golkar nomor satu? Ha, ya. 2014 nomor satu lagi, kan ada empatnya di situ. Satu tambah empat, lima. Jadi Golkar nomor lima. Ya, yang belum dilakukan adalah menempatkan Presiden. Kita lihat ya, Bang. Kita buktikan. Kita tahu ya, kita buktikan. Kita buktikan. Ya, dan pemirsa itulah tadi perbincangan kami dengan Sekjen Partai Golkar Idrus Markam dan mengakhiri bedah politik kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!